Teman-teman sekalian, ada teman sahabat saya dari Malaysia yang kebetulan hadir, Pak Kalil. Kami sama-sama mengembangkan botai dengan beliau, beliau mengembangkan di Malaysia, saya di Indonesia. Dulu kami sempat ada konferen di Kuala Lumpur mengenai botai ini, bagaimana aplikasi botai. Tapi sayang di Indonesia, pengembangannya kurang optimal menurut saya, tapi teknik botai ini sudah berkembang di seluruh dunia, masuk juga di Malaysia dan Indonesia, khusus di OILMGS, hampir semua perusahaan migas itu menerapkan botai. Bahkan sudah masuk di dalam sistem manajemen, kayak ISRS itu ya, itu di dalamnya, toolnya sudah menggunakan teknik botai. Nah ini yang saya akan jelasin kepada teman-teman, saya akan bicara botai itu kan bagian dari risk management. Nah jadi paling enggak kita tahu sedikit risk management konsepnya, dan yang penting yang nomor tiga ini, risk management konsep. Karena botai itu berasal dari sini, risk management konsep. Nah kemudian bagaimana metodologinya, contoh nanti botai, nanti saya coba kita coba kerjakan nanti botai menghadapi corona misalnya. Bagaimana kita aplikasikan botai pada setiap keadaan. Baik, nah ini produksi aja ya. Nah ini enggak usah saya jelasin, tapi intinya adalah bahwa perusahaan sekarang kan sudah menerapkan SMK 3. Dalam salah satu elemen SMK 3 itu adalah analisa resiko. Nah tapi kenapa kecelakaan masih tinggi? Masih banyak kecelakaan, accident is still high, dan tinggi kecelakaan Indonesia, Pak Kalil, masih tinggi. Nah itu salah satu adalah karena penerapan analisa resikonya belum comprehensive. Not comprehensive yet. Mungkin dengan melakukan hanya hiradisi aja misalnya. Nah itu belum optimal. Sehingga kecelakaan masih terjadi. Kita lihat dulu di jalan tol, ada kecelakaan ya. Nah ini kalau kita menggunakan teknik botai, maka kita bisa melakukan analisa resiko lebih dalam, lebih comprehensive. Itu kira-kira ya. Nah botai itu kira-kira di mana dasarnya? Jadi risk management itu kan sudah, ini dalam kuliah sering saya singgung ya. Pak kuliah, bahwa kita itu mengacu ke Merti-Merti Law ini. Di mana kita melihat, if something can happen, bila mana ini bisa bocor, bisa pecah, bisa robo, maka sooner or later, it will happen. Nah tugas kita apa? Tugas kita sebagai ahli K3 adalah membuat yang sooner, yang membuat sooner ini menjadi letra. Itulah konsep kita sebagai ahli K3. Seorang ahli K3 tugasnya adalah mencegah supaya tidak terjadi. Yang sooner kita buat menjadi letra. Itu kira-kira seperti ini. Ini namakan batak teori namanya. Turi reliability. Bahwa semua fasilitas apapun yang kita bangun, ya itu ada namanya ini, yang seperti ini. Batak teori ini. Pada fase awal, erli fase itu resikonya tinggi. Pelan-pelan dia turun. Kemudian dia akan stabil. Ya, stabil. Tapi kalau dia makin tua, kalau usianya makin tua nih, Ariesnya naik lagi. Ini makin masa bayi, katakan ya, kalau di mobil kita namakan mobil itu entrayen. Maka dalam ada yang namakan restart up saat dia mulai awal. Nah, disinilah perannya kita melakukan risk assessment itu. Kalau risk assessment kita di sini nggak kuat, ini akan cepat. Nah, mungkin begini, mungkin begini. Nah, sedangkan kita ingin bahwa kita itu panjang period servisnya ini. Sekali plan itu dibangun, 50 tahun masih berdiri. Nih, Anda kalau berdatang ke Sungai Musi, ada kilang di situ. Dibangun tahun 1930 oleh Belanda. Sampai sekarang masih ada. Nah, desainnya memang bagus. Sampai ke sini. Lama dirawat di sini. Nah, inilah peran risk management. Risk management mencari ini, yang semua yang sunar ini supaya menjadi letter. Nah, itu dengan menggunakan risk management ini. Nah, sekarang konsep risk management ini juga sering saya sampaikan ya. Saya singgung sedikit aja. Bahwa inti daripada kita mengelola keselamatan itu adalah mencegah kecelakaan. Insiden. Insiden akan menyebutkan dampak merugikan. Nah, insiden ini usually, ingat ya, usually disebabkan oleh hazard. No hazard, no incident. Nah, sekarang pertanyaannya apakah semua hazard menimbulkan insiden? Belum tentu. Kalau semua hazard menimbulkan insiden, no, kita ada masih semua. Habis, sudah. Nah, depend on risk-nya. Jadi, semua hazard itu mengandung risiko. Risiko itu apa? Risiko itu kemungkinan terjadi sama keparahan kalau terjadi. Itu namakan risk. Jadi, risk itu adalah peluang hazard ini untuk menimbulkan insiden. Kalau peluangnya gede, risk-nya tinggi. Misalnya, ada macan di dalam kota, risk-nya tinggi. Tapi kalau macan ada di tengah hutan, risk-nya rendah. Ya, kenapa peluangnya kecil. Nah, tugas kita sebagai ahli kapija adalah mengelola risk ini. Karena hazard ini nggak mungkin kita buang. Kita nggak bisa hidup nanti, nggak ada hazard ini. Bahwa semua hazard. Airnya bisa jadi hazard. Kalau air Anda minum satu galun, bisa mati. Kalau Anda ketiba air, misalnya satu ton, juga bisa mati. Airnya buah jadi mati. Jadi, kita mengelola ini prinsipnya. Nah, seperti kita hidup sekarang dengan corona. Corona itu akan ada. Nah, kita hidup dengan dia. Tinggal kita menghitung. Nah, risk-nya tinggi nggak bagi saya. Kalau saya di zona merah, risk-nya tinggi. Kalau saya pergi ke mal, risk-nya tinggi. Nah, ini hazard ini. Jadi, ini konsepnya ya. Hazard menjadi insiden. Nah, tugas kita sebagai seorang ahli kapija adalah minute hazard ini. Bagaimana kita minute-nya? Dengan memasang barir. Aduh, baru kita nanti masuk ke konsep barir manajemen. Barir ini tugasnya adalah mengawal, menjaga, agar hazard ini tidak menjadi insiden. Nah, barir ini yang kita tentukan. Barir ini depend on risk. Kalau risk-nya tinggi, barirnya tebal. Kalau risk-nya kecil, barirnya cukup selamat kertas saja. Tulis, bila rame rokok. Sudah, selesai. Tapi kalau risiko pemakarannya tinggi, nggak cukup dengan keringatan saja. Kita pasang gas detektor, kita pasang ke macam-macam, barirnya harus tebal. Nah, kita bicara barir ini. Karena nanti botai di sini kuncinya. Botai itu adalah kita bicara barir manajemen. Jadi, kalau Anda mau main di botai, nggak paham konsep barir ini, nanti akan kesulitan. Maka ini saya tanamkan dulu konsep barir ini. Nah, tadi kita sudah tahu kan, bahwa tujuan kita adalah mengelola resiko. Resiko itu bisa dari 0, bisa sampai 100. Kalau kita lihat nilainya. 0 risk, 1% risk. Kalau kita ada di sini, langsung celaka. Kalau kita ada di sini, aman. Tapi nggak ada sesuatu yang aman. Pasti ada risk-nya. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Nah, kita mau di mana? Kalau kita mau ke sini, kita disebut shift player. Orang yang nyawanya aman aja. Dia takut naik, takut loncat, takut sebagainya. Karena dia shift player. Di sini, orangnya risk-nya. Nggak peduli dia bahaya. Wah, sikat saja, katanya. Nah, peduli dia bahaya. Risk-nya. Nah, dua-duanya nggak bagus. Yang shift player ini menghambat pekerjaan. Yang risk-nya ini mencelakakan perusahaan. Nah, yang kita butuhkan adalah calculated risk. Risk yang dihitung, dikalkulasi. Itulah perannya risk management. Kita menghitung-hitung risiko. Maka kita sebut calculated risk. Menghitung risiko. Misalnya risiko di sini berapa nih? Di sini berapa nih? Di sini berapa risikonya? Nah, ini. Kita menghitung risiko. Nah, kalau risiko udah kita hitung, nah, kita akan aman. Nah, ini suatu contoh ya, ada seorang anak muda nih. Muda nih namanya si Felix. Wah, luar biasa Felix nih. Masih muda sekali. Dia tuh punya cita-cita. Mau terjun dari ruang angkasa. Dia susun, dia buat tim. Terjun dari ketinggian lebih dari 100 ribu kaki di ruang angkasa. Nah, bagaimana untuk terjun supaya selamat sampai ke bumi? Nah, itu adalah mengelola risk. Nah, jadi dia mengadakan penelitian. Dia skuji semuanya. Dia analisa semua kemungkinan yang akan dapat terjadi. Berapa minimal tekanan angin dan sebagainya. Akhirnya setelah melalui suatu proses risk assessment, dia terjun. Alhamdulillah, dia selamat sampai di bumi. Artinya, dia bukan seorang risk ticker, tapi adalah seorang calculated risk. Nah, ini yang akan kita lakukan. Nah, oke. Apa yang namakan calculated risk? Nah, calculated risk itu adalah seperti timbangan ini. Nah, seorang alih K3 itu harus pinter nih main timbangan ini. Ya, main timbangan ini. Buat dalam timbangan inilah Anda menentukan apakah sesuatu itu risikonya tinggi. ya, pengamannya cukup enggak. Kalau risikonya berat, pengamannya kecil itu namanya risiko tinggi. Ya, terjadilah kecelakaan. Tapi kalau risikonya renang, Anda pasang alat pengamannya berat, ini namanya pemburusan. Duit habis. Jadi, kita sebagai alih K3 harus bisa membuat keseimbangan antara risiko dengan sistem pengamannya. Maka timbulah risk sama dengan likelihood dari security. Nah, ini yang kita tekan. Kita menekan risiko ini sampai batas yang disebut alarm. Nah, semua tahu kan teman-teman, ya, kalau yang sudah kuliah pasti tahu nih, alarm, slow and reasonable practical. Ini tujuan kita menekan risiko. Enggak mungkin lebih di bawah, lebih di bawah cost-nya akan tinggi. Jadi, kita tekan risiko itu dengan mengukur secara kuantitatif dan kualitatif ini. Menggunakan risk matrix lah, kira-kira. Nah, ini tujuan kita. Nah, risiko itu dapat kita tekan dengan menekan likelihood dan menekan security. Jadi, risiko itu ada dua sisinya. sisi likelihood dan sisi security atau peparahan. Kita tekan. Kalau kita menekannya kebanyakan, wah, ini bahaya. Maka ada yang namakan cost-benefit analysis. Kita, tujuan kita ini nih, menekan risiko nih sampai alarm itu. Good business, good safety. Ini batasannya. Kalau kita tekan-tekan lagi, wah, kok bisnis. Cost, cost, duit. Ditekan lagi, bad business. good humanity. Wah, ini untuk kemanusiaan ini. Ditekan lagi, going out of business. Ini yang kita sebagai ahli kapital harus tahu. Bahwa kita mengelola risiko itu harus dengan hitungan. Ini yang disampaikan ke manajemen. Pak, ini yang good business. Ini masih masuk ini. Masih ekonomi bagi perusahaan kita. Perusahaan masih mampu bayar. Nah, kita kendalikan risikonya. Nah, mengendalikan risiko tadi ada dua. Nah, ini kalau dibotai, Anda ini yang perlu Anda kuasai. Bahwa konsep mengendalikan risiko tersebut dua, pertama, reduce likelihood dan reduce security sampai batas alat ini. Reduce likelihood, reduce security. Likelihood itu macam-macam nanti. bisa audit, bisa kontrak condition, bisa safety review, design, kemudian melakukan inspection, preventive maintenance, pengaman, dan sebagainya. Itu adalah reduce likelihood. Kita juga bisa reduce konsekuensinya dengan contingency plan, dengan P3K, dengan kontrak, dan sebagainya. Jadi, ada dua konsep ini. Ini jangan lupa, karena ini nanti inti dari botai nanti. Botai nanti kita akan bicara ini. Likelihood dan security. Ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke risk-based. Ya, tadi sudah menjelaskan dasar risk management ya. Risk management itu penting sekali. Sekarang kita dalam area COVID ini semua decrease yang kita bicarakan. Tapi ilmu risk managementnya enggak dipakai oleh kawan-kawan. Padahal yang kita lakukan sekarang menghadapi pendemi itu adalah pendekatan risk. Risk-nya apa? Ya. Nah, di risk-based safety management. Ya. Teman-teman perhatikan risk-based ini. Bahwa perkembangan safety di dunia, terutama proses safety itu mengalami suatu proses evolusi. Evolusi. Nah, pada dulu-dulunya masalah safety itu adalah menggunakan pendekatan kita sebut standard-based strategy. Pokoknya standar. ASTM kata begini, standar. IPI, standar. ISNI, standar. Pokoknya sesuai standar. Sudah, selesai. Tapi kecelakaan masih banyak terjadi. Standar ini sifatnya sukarela. Boleh saya pakai, boleh saya tidak pakai. Nah, what should we do? Maka naik lagi. Sejak tahun 70 itu berlakulah compliance-based strategy. Di seluruh dunia itu ada undang-undang safety yang enggak menjalankan di dendah sini. Nah, masuk ke compliance-based strategy. Tapi ini juga enggak jalan juga. Banyak kecelakaan masih terjadi. Maka pada tahun 80-an, para ahli K3 mengembangkan continuous improvement strategy. Lahirlah SMK3, lahirlah OSAS, lahirlah ISO 9000, lahirlah 14000, lahirlah MUTU, dan sebagainya. Pendekatannya continuous improvement strategy. Tapi ini juga belum mengatasi masalah. Kecelakaan masih banyak terjadi juga. Nah, maka pendekatan terakhir sudah menggunakan pendekatan risk-based strategy and culture ini. Nah, ini kita sekarang sudah masuk di era ini. Risk-based strategy. Jadi, yang kita lakukan kalau kita mengelola pandemik ini, harus nacukan menggunakan strategi ini, risk-based strategy. Nah, kita lihat risk-nya dulu. Kalau enggak tahu risk-nya, pokoknya jaga jarak semuanya. Di lapangan bola gimana? Nah, itu misalnya. Nah, itu kita harus merasakan risk-based strategy. Ya. Nah, ini pendekatannya di dalam proyek juga diterapkan semua sistem ini. Nah, sekarang ini. Saya akan bicara ini dulu. Di dalam satu instalasi, kalau kita melakukan hajat identifikasi, apa sumber bahaya yang ada? Sumber bahaya itu banyak sekali. Ini kalau Anda lihat pabrik ini. Ini bahaya semua. Hajat, hajat, hajat. Ininya hajat, ininya hajat, ininya hajat. Kemana cara kita melakukan hajat identifikasi dengan banyak hajat ini? Maka kita bingung, kan? Nah, maka untuk memudahkan hajat itu kita kelompokkan atas empat aspek. Hazat berkaitan dengan manusia. Ini ada orang kerja di dalam. Hazat berkaitan dengan equipment. Di sini ada equipment. ada popa, ada tanki, ada vessel, compressor, pipa. Ada proses. Di sini ada proses nih. Ada minyak atau bantinya dialirkan ke sini, ditekan, dipres, mengalir ke sini, lama-lama menjadi produk. Itu namakan proses. Ada sistem. Di sini ada sistem. Menjalankan dapur, startup, sistem. Nah, jadi empat hajat ini yang kita perhatikan. Sebab kalau itu kita enggak tahu. Misalnya saya lihat gedung bertingkat. Hazatnya apa? Wah, apa ya hazatnya? Maka saya lihat manusianya, ada equipment yang ada di gedungnya, instalasi di gedungnya, prosesnya. Bagaimana proses yang berjalan di dalam gedung itu? Bagaimana orang kerja di dalamnya? Nah, sistem dan prosedur. Kita gunakan ini, melihat. Nah, dari sinilah kita lari melakukan analisa resiko secara holistik. Tuh, yang saya bilang tadi. Kan ada empat tadi unsurnya. Ada unsur manusia, ada unsur peralatan, ada unsur sistem, ada unsur manusia dan dunia. Nah, untuk masing-masing ini ada tool-nya. Nah, makanya kita lihat nanti tool-nya. Di ISO 31000 itu ada tool-nya. Macam-macam tool yang kita pakai. Dalam untuk peralatan, kita bisa pakai tool FNDA. Maksim, botai. Untuk sistem, bisa pakai JSA dan sebagainya. Untuk manusia, bisa pakai JSA, TRA, botai. Untuk proses, kita bisa pakai hazob. Nah, ini yang merah ini adalah yang mungkin di luar kemampuan manusia. Manusia nggak mampu lagi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana memilih sistem ini? Nah, ini yang banyak kita nggak menguasainya dari berbagai macam sistem yang ada ini. Bagaimana milihnya? Nah, kenakan banyak sekali nih risk management tool. Ya, untuk setiap sektor ada risk-nya. Environmental impact analysis, diandal, fire equation risk assessment, business impact analysis, health risk assessment, security risk assessment, disaster risk assessment. Jadi, banyak sekali lingkup daripada risk assessment itu. Maka, tekniknya juga macam-macam nih. Kalau di ISO 31000, ada 28 teknik. Nah, ini untuk HSA, kira-kira teknik yang bisa dipakai ini. Bisa pakai checklist, wakil, hazob, dan sebagainya. Ya, itu nanti aja. Nah, salah satu botai. Botai ini teknik. Nah, kita akan fokus ke botai ini. Fokus ke botai. Nah, ini teknik yang dipakai di ISO 31000. Ada 28 teknik analisa resiko. Kepakai nggak semuanya? Ya, tergantung kita tadi kan. Azatnya apa? Kalau lingkungan, dia pakai ini. Environmental risk assessment. Di andal. Di food, dia pakai HACCP. Linkin di keuangan, dia pakai Monte Carlo. Ya, crop, dan sebagainya. Nah, di HSA yang paling terkenal itu adalah ini. Failure mode analysis untuk equipment, poultry, hazob, PHA, inventory, transforming, lopa, botai, environmental assessment. Nah, yang populer sekarang yang dipakai di semua perusahaan adalah teknik transforming ini. Nah, tapi dia nyebutnya hiraklisi. Padahal tekniknya adalah teknik transforming. Ya, disebutnya hiraklisi. Nih. Ya, oke. Itulah pokoknya supaya Anda tahu bahwa teknik itu banyak. Salah satu teknik yang di-approve itu adalah teknik botai. Nah, saya cuma menekankan aja bahwa botai ini sudah di-approve di dalam ISO 31000. Ya. Nah, bagaimana cara memilih dan bagaimana mengaplikasikan teknik ini? Risk management yang kontrehensif. Saya ibaratkan kita itu seperti dokter. Nah, di sini banyak mahasiswa saya dari medical ya, medis ya, yang dari Kuwait, pengalaman ya. Nah, oke. Kita ibaratkan dengan dokter. Dokter ini melakukan medis-pertelep 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 untuk mencari hazard. Hazardnya, objeknya apa? Tubuh manusia. Kalau orang K3 melakukan hiraklisi. Objeknya apa? Tempat kerja. Jadi tugasnya dokter menciptakan tubuh yang sehat. Tugasnya Halika 3 adalah menciptakan tempat kerja yang sehat. Sama. Sama. Nah, bagaimana si dokter melakukan hazard identifikasi dengan medis-pertelep? banyak sekali alatnya. Ada stetoskop, ternometer, densimeter, EKG, X-ray, dan sebagainya. Wawancara. Bisa. Jadi, begitu masuk ke UGD, langsung dilakukan analisa identifikasi. Apa penyakitnya? Kemudian dokter melakukan diagnosa. Kemudian dokter melakukan treatment. Sama dengan di K3. K3 juga begitu. Kita melakukan hazard identifikasi, risk assessment, and risk control. Sama filosofinya. Objeknya dokter adalah tubuh, objek kita adalah tempat kerja, supaya tempat kerja itu sehat. Nah, ini filosofinya. Nah, sekarang bagaimana aplikasinya? ini yang penting, yang kadang-kadang banyak dilupakan. Semua proses risk assessment itu dinamakan hirak di situ. Itu adalah istilah hirak di situ. Bukan teknik ini, hirak di situ. Hirak di situ adalah semuanya. Istilah melakukan hazard identifikasi, risk assessment, dan risk control. Sama dengan dokter tadi. Hirak di sini medika cekap. Dokter tadi melakukan medika cekap. Apa alatnya? Nah, kalau medika cekap, yang menangani adalah dokter umum. General. Kalau hazard cekap, sama. Nah, kita memakai teknik brainstorming yang dipakai oleh teman-teman sekarang itu. Ya, kita nyebutnya hirak di situ. Padahal hirak di situ semuanya ini. Semuanya ini adalah hirak di situ. Nah, kemudian dilakukan brainstorming, dapatlah hazardnya. Seperti dokter tadi, dia lakukan wawancara, diambil samprin, dia lakukan pemukuran. Nah, maka dokter umum ini tahulah. Ini dinamakan fase screening. Baru fase screening ini. Begitu si dokter tadi waktu medika cekap, melihat ada keganjilan ini. Kenapa kadar SGPT-nya tinggi ini? Kenapa kadar gulanya tinggi ini? Kenapa ininya tinggi? Wah, oleh si dokter tadi dikirimlah ke dokter spesialis. Dinamakan fase analisis. Dikirim ke dokter ginjal, dikirim ke dokter sarap, dikirim ke dokter jantung, bergantung hasil medika cekap. Nah, kita juga begitu. Setelah kita melakukan hirak di situ, yang kawan-kawan sebut hirak di situ, dianalisa hasil hirak di situ. Lanjutkan, kirim ke spesialis. Nah, ini spesialis nih. Wah, di sini ada bahaya ledakan? Kita pake lah, katakalah, pakai FMUE. Wah, di sini ada kompresor yang bisa meledak? Kita pakai FMUE. Di sini ada proses? Kita pakai hazard. Ya, ada yang lain-lainnya. Wah, di sini kemungkinan nyebar nih gasnya? Kita letakkan dengan QRG dan sebagainya. Jadi itu, ini namakan fase analisis. Jadi ini bagian hirak di situ masih nih. Ya, kita lakukan ini. Nah, dari sini, kita buat dokumentasinya, dinamakan risk register. Dokumen resiko. Nah, kemudian diimplementasikan. Nah, tadi kan disampaikan oleh Pak Kolil, Pak Kalil dari Malaysia, ahli BOTAI. BOTAI itu nyangkup semuanya nih. Mulai dari screening, analisis bisa, sama fase dokumentasi, sampai fase pengendaliannya nanti. Jadi, satu paket nanti di dalam BOTAI software itu bisa keempat-empat ini. Melakukan 4 fase ini. Ya, itu pengenalan mengenai risk management dulu ya. Jadi, tujuan kita apa? Comprehensive risk assessment. Comprehensive nih, kita lihat semua. Kita gali semuanya dengan menggunakan berbagai teknik. Misalnya, untuk ekipmennya kita pakai FME. Ini kemungkinan menyumburgasnya, kita pakai modeling. Ya, kemungkinan meledak ini, kita pakai WRE, dan sebagainya. Kita hitung semua. Ya, kayak dokter tadi. Pakai MRI, pakai USG, pakai apa. Semua tool dia pakai oleh dokter tadi. Sehingga comprehensive ujung-ujungnya adalah safe and healthy operation. Ya, ini tugas-tugas kita sebagai ahli K3. Ya, nah sekarang kita masuk ke sesi 3. Ini yang penting, kita sudah akan menuju BOTAI nih. Kita menunjuk ke BOTAI. Saya katakan tadi kunci dari BOTAI itu apa? Barrier Management. Konsep Barrier Management. Ya, ini memulai dari teori. Ini teman-teman yang kuliah sudah paham ya, sangat terkenal Mr. Jim Rieson ini dari Manchester University. Dia mengeluarkan model yang dia sebut Swiss Cheese Model. Swiss Cheese. Swiss Cheese itu apa? Keju. Keju Swiss. dimana satu keju itu merupakan lapisan-lapisan. Nah, kalau dia numpuk, tidak kelihatan lubangnya. Tapi kalau dia pilah-pilahkan jadi lapisan tipis, ada lubang-lubangnya. Nah, kalau lubang ini tembus, di sini tembus, di sini tembus, terjadilah keselakaan. Itu kira-kira. Nah, ini. jadi kalau ada suatu bahaya, lewat di lapisan satu, lewat lagi lapisan dua, lewat lagi lapisan tiga, lewat lagi lapisan empat. Inilah yang dinamakan eksiden. Eksiden itu apabila mazat tadi lolos dari barirnya. Ini barir-barirnya ini. Ya, lolos. Nah, inilah yang kita cari di botai. Botai itu konsepnya adalah barir manajemen. mengendalikan barir supaya kita itu aman. Risknya tadi. nah, ini barir ini. Nah, barir itu macam-macam. Tadi sudah katakan kan, kita masang barir di sini supaya eksiden tidak terjadi. Itu konsep botai ya. Nah, oke. Jadi, barir itu dibagi tiga. Engineering barir, prosedur, dan human intervensi. Jadi, ada tiga macam barir itu. Jadi, suatu hazard akan tembus ke sini, barirnya ada tiga. Barir Engineering, barir prosedur, barir human intervensi. Nah, ini yang kita harus pahamin sekali. Ini barir ini, kita perkuat ini. Nomor satu, desainnya dulu secara teknis. Kedua, prosedur. Ketiga, intervensi. Saya kasih contoh sederhana aja lah. Kita di rumah nih, di rumah kita. rumah kita ada bahaya pencurian, maling. Kemungkinan pencurian, hajatnya pencuri, pencuri akan maling. Nah, ini kita akan kehilangan. Rumah kita pasang barir, satu engineering. Di depan dipasang pagar, pagarnya dikecil. Kemudian, kita pasang CCTV. Ya, menjaga. Rumahnya aja, barirnya ada dua. gerbangnya pagar sama pintu rumah. Pagar semua. Kemudian, ada prosedur. Ada prosedur. Suruh meriksa, siapa yang megang kunci, jam berapa kita tidur, bagaimana jaga di rumah. Kemudian, tambah lagi barirnya lagi. Yang lain, kita pasang katakan anjing di halaman rumah. Masuk ke sini. Nah, prosedur. Akhirnya, manusianya sendiri yang di dalam rumah. Dan jajah. Nah, tiba-tiba ada maling. Maling begitu ke depan, dilihatnya pintu pagar terbuka. Masuk dia. Sampai ke halaman, anjingnya tidur. Lewat lagi dia. Masuk ke pintu rumah. Pintu rumah enggak dikunci. Masuk lagi ke dia. Masuk ke dalam, enggak ada yang jaga. Tugas enggak ada yang jaga. Penghuninya tidur ngingak semua. Lah, dicolonglah semua. Habis. Habarnya. Tapi andai kata ada satu saja. Satu saja ini. Penghuninya yang lagi bangun, malingnya enggak jadi datang. Atau anjingnya berbunyi. Malingnya enggak jadi datang. Itu namakan barir. Kita juga begitu. Mobil meledak, mobil terbakar, mobil gagal remnya. Karena barirnya putus. Misalnya, kampas remnya rusak. Nah, dicek. Misalnya saja air, minyak remnya kurang. Misalnya. Misalnya enggak pernah ada kantor ngecekan. Orangnya juga enggak ewer. Bahkan penumpang perlebihan. Nah, jalanlah semuanya. Sudah remnya enggak baik. Prosedurnya enggak ada. Manusianya buat mobil gagal-gagalan. Lewat semua. Terjadi keselakahan. Ya. Nah, ini barir tadi. Barir itu kita ibaratkan sebagai sumber. Nah, ini kita ibaratkan ini sumber hajat. Kita ambil aja pandemi ini ya. Pandemi. Ini adalah virus. Virus. Virus itu sumbernya. Nah, ini manusia. Manusia ini resipennya. Penerima. Maka yang kita amankan tentu kita membuang virus ini. Bagaimana virus ini tidak aktif lagi. Mungkin satu saat nanti ketemu. Suatu bahan vaksinasi. Di mana sumber virusnya dapat diturunkan. Tapi virus ini mengalir ke penerima. Melalui namakan pathway. Pathway. Nah, penerima ini. Nah, maka sekarang kita lindungi ini. Kita enggak bisa basmi virusnya. Enggak bisa dimatikan. Yang kita jaga adalah barirnya. Pathway-nya. Jarak amannya. Dengan manusia. Dan si manusianya ini kita kasih alat keselamatan. Pakai masker misalnya. Ini strategi mengendalikan bahaya. Nah, inilah yang akan kita terapkan di botai. Konsep botai ini ya. Kita lihat di sini. Nah, bagaimana ini bahaya tadi dengan menggunakan barir tadi. Ya. Mesin yang bising. Kita pasang. Apanya. Nah, dinding pengaman. Kita pasang jarak yang aman. Kita pasang juga misalnya. Di sini dipasang penapotnya itu. Dilengkapi dengan peredam. Nah, itu kemurangan kebisingan. Pasang di sini. Nah, manusianya dilengkapi dengan termal. Mengurangi kebisingan. Sama semua. Jadi, konsep botai itu nanti bisa dipakai di mana saja. Apa saja bisa kita botai-kan. Dengan asal kita taat konsep ini. Konsep barir manajemen ini. Lebih gampang nanti botainya. Nah, sekarang sudah mulai masuk botai. Nah, ini ada ban. Ada ancaman. Nah, ini kita akan lari ke botai. Jadi, hardware itu yang menamakan hardware itu, barir itu ada macam-macam. Ada hardware yang bersifat hardware. Ada yang bersifat human. Ada yang bersifat manajemen sistem. Kan tiga tadi. Engineering, sistem, dan human. Nah, ingat itu. Tiga barir tadi. Barir ini yang utama itu adalah ini ya. Engineering, hardware namanya ini ya. Nah, ini manusia sebagai barir. Dan kemudian sistemnya untuk mengelola barir tadi. Jadi, itu namakan barir manajemen. Nah, ini contoh-contoh aja nanti. Boleh dibaca aja ya. Hardware barir. Anda pasang di tempat Anda. Ada CP Palot. Itu hardware barir. Ada alarm pada rem misalnya. Itu hardware barir. Human barrier manusianya. Ya, misalnya bagaimana dia kerja. Kesiapannya, APD-nya, sistem manajemennya. Management-nya, izin kerja, ini semuanya barir. Minyak barirnya. Nah, kita ambil contoh ini. Ini contoh alat berat ini. Alat berat. Ya, dia ngangkat barang. Ada shift walking loop-nya. Technical barrier-nya apa? Design integrity-nya. Spesifikasi teknisnya. Shift walking loop-nya. Material co-contraction-nya. Itu baris ya teknis. Kalau ininya bagus, maka dia akan bagus. Human barrier apa? Manusia pakai surat izin operisien. Kompetensinya. Orangnya sehat. Dan sebagainya. Sistem bagaimana? Inspeksinya. Lakukan inspeksi bertalah. Ada SOP-nya. Ada izin kerjanya. Ada supervision dan sebagainya. Jadi ada barrier ini. Kalau satu aja digagali celaka. Ya, bisa membuat celaka. Misalnya dia ketinggian bawa bebannya ini. Nah, tapi enggak ada prosedur. Ya, enggak ada alarm-nya berbunyi di sini. Si walking loop-nya enggak bekerja. Nah, sudah. Kejadilah kecelakaan. Ya. Itu konsep barrier. Oke. Nah, barrier itu macam-macam. Nah, ini nanti kalau sudah teknis ini. Anda lihat barrier itu juga bisa dikaji ini. Kehandalan barrier kita ini. Sudah handal belum? Nah, dilihat dari berbagai aspek. Aspek impact-nya. Aspek availability dari barrier itu pada saat diperlukan. Ada enggak dia? Nah, ini. Misalnya pada saat tekanan naik. Si pivalennya bekerja enggak? Tuh. Ya. Survivality-nya. Ya. Kemudian reliability-nya. Reliable enggak dia menekan tekanan? Supaya tangki tidak kecah misalnya. Ini nanti ya bisa dibahas lebih lanjut. Nah, ini contohnya. Kita sudah membuat barrier ini. Ya, ini namakan barrier management tadi. Ini contoh di botai ya. Sudah dibuat. Ini misalnya penocoran. Kalau terjadi penocoran, bagaimana kita menamankannya dengan menggunakan teknik botai tadi. Ini namakan barrier nih ya. Barir, barrier, 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 barrier. Barir semuanya ini. Ya. Nah, ini yang kita masuk nanti ke botai ya. Yang penting Anda sudah paham dulu yang namakan barrier management. Karena itu kunci memasuki dunia botai. Kita harus paham dulu. Ya. Botai itu kan cuma alat. Teknik saja. Tapi kita maham filosofinya. Nah, barrier ini ada tiga macamnya tadi kan. Ada barrier technical, engineering. Ada barrier system. Ada barrier human intervention. Itu kita ingat selalu. Semua keadaan itu harus ada tiga barirnya. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke teknik botai. Ini nanti next seminar kita undang Pak Kalil nih. Pak Kalil ini jago sekali dia. Ali sekali dia botai. Ya Pak Kalil ya. Bisa pause dulu Pak. Mungkin ada yang mau tanya dulu. Biar Pak bisa istirahat dulu. Oke. Silahkan peserta bisa anget-anget atau mungkin bisa menuliskan. Oke silahkan. Tulis saya nanti biar saya unmute. Sementara ini ada satu pertanyaan dulu dari Pak Harisukrisno. Apakah event di botai itu berdasarkan dari aktivitas pekerjaan atau bahaya atau risikonya? Ini yang pertama. Kemudian, karena saya pernah mendengar kalau eventnya itu melihat berdasarkan bahaya atau risikonya. Seperti itu Pak. Eventnya yang dilihat ini berdasarkan aktivitasnya atau risikonya? Itu jawabannya kita tunda nanti. Kita tunda. Setelah itu itu dibahas nanti. Supaya jelas ya. Jadi penasaran nanti tetap. Silahkan ada yang ingin bertanya. Boleh tuliskan kata saya pada grup chat. Itu nanti ditunda. Kita nanti bicara sudah sesimpat nanti. Kita bicara botai. Dikasih botai nanti akan kita bicara itu apa yang namakan event. Apa yang namakan hajar nanti. Tunda ya Pak ya. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Ada yang ingin bertanya mungkin? Kalau tidak, kita masuk ke inti. Ke inti topik kita. Ini adalah... Kita lanjut atau mau... Ini ada satu pertanyaan ini dari Pak Mustafa. Atau saya tanyakan langsung saja ya Pak Mustafa ya. Saya unmute ya. Silahkan Pak Mustafa bisa ditanyakan secara langsung. Oke, selamat siang Pak. Halo. Ya, silahkan. Ya. Pak Ramli, saya mau tanya. Apakah software botai ini bisa kita berlakukan di proses production sama di proses construction untuk penerapan safety penilaian resikonya Pak Ramli? Boleh Pak, bisa Pak. Ini nanti saya jawab juga nih di sisi 4 nanti. Oke, siap Pak. Oke, siap Pak Ramli. Terima kasih nanti. Ya, terima kasih Pak Ramli. Ya, Pak Ramli. Terima kasih. Kita lanjut ya ke botai ya. Lanjut Pak ya. Kita masuk ke botai sekarang. Nah, botai. Botai itu kan dasi kupu-kupu ya kan? Siapa yang pernah pakai dasi kupu-kupu? Nah, botai itu adalah dasi kupu-kupu di kiri dan ke kanan. Nah, botai ini berkembang sejak diperkenalkan oleh Shell dulu. Shell yang pertama mengembangkan pada tahun 70, diperkembangkan. Kemudian disemperunakan oleh Universitas Queensland dari Australia. Nah, sehingga sekarang menjelmalah. Maka banyak perusahaan-perusahaan yang mengembangkan software-nya. Hati-hati, software itu hanya alat. Ya, hanya alat. Banyak yang buat software Anda juga kalau mau bikin sendiri silahkan. Jadi jangan terpatu kepada software. Kita berbicara teknik ini. Kita berbicara teknik botai. Ya, jadi bedakan antara teknik botai dengan software. Software itu adalah alat. Nah, kita semua sekarang sudah era teknologi tinggi kan. Semua ada alatnya, inspeksi ada alatnya, semua ada alatnya. Tapi yang penting kita menguasai konsepnya. Nah, tadi konsepnya alat ini adalah untuk membantu supaya hasilnya efektif dan mudah dilaksanakan. Jangan terperangkap ya, seolah-olah botai itu alat. Bukan. Ya, seolah botai itu adalah seluruhnya. Botai ini adalah alat saja. Software itu hanya alat. Bapak juga ada beberapa lembaga yang mengeluarkan botai juga. Silahkan saja. Nah, di sini dilihat di botai itu ada dua, kiri sama kanan. Ke kiri adalah mencegah sebelum kejadian, yang ke kanan adalah recovery. Setelah kejadian atau mitigasinya, mitigation. Di sini prevention, di sini mitigation. Ya, ini krincipnya dulu ini ya. Jadi botai seperti dasi kuku-kuku, ada kiri, ada kanan. Yang ke kiri adalah pencegahan, penyebab, ya, atau yang ke kanan adalah dampaknya kalau terjadi. Jadi, botai ini sudah digunakan di mana-mana. Bisa di sektor keuangan, penerbangan, yang ditanya perusahaan Pak Mustafa. Bisa dipakai diperminyakan, di mana saja bisa dipakai. Karena ini hanya teknik. Misalnya di keuangan, kita buat botai. Kredit macet. Kenapa kalau kredit macet? Nah, kalau kreditnya macet, dampaknya apa? Bisa, semua bisa dibotaikan. Ya, jangan kan demikian. Di rumah saja, nasi hangus. Kenapa nasi hangus? Gini, kalau hangus, dampaknya apa? Pokoknya semua bisa dibotaikan. Karena botai itu adalah alat. Ini sekedar tool saja dalam kita mencari bahaya. Ya, alat bantu botai itu. Ya, jangan salah kapra. Bisa dibotaikan. Maka nanti kita lihat, kita menganalisa bahaya dengan botai. Misalnya bahayanya pandemi. Nah, nanti kita lihat nanti. Bisa di aplikasi. Jadi, kejawab yang ditanya apa? Pak Mustafa. Jadi, botai bisa dipakai di mana saja. Apa saja bisa dipakai. Bahkan di rumah pun. Anda bisa membuat botai. Repleset di kamar mani, kita botaikan. Kenapa penyebabnya repleset? Kalau repleset dampaknya apa? Bisa kita analisa. Karena itu hanyalah suatu tool saja. Ketimbang Anda melakukan dengan teknik hirak sekarang ini. Anda kumpul di ruangan, 5 orang. Ayo, bahayanya apa nih? Ini, pakai Excel itu kan. Nah, tapi tidak mendalam. Kalau dengan botai, bisa mendalam. Itu bedanya. Nah, botai itu terjadi dari dua bagian. Yang pertama, dinamakan fault tree analysis. Anda sudah tahu ya, ada dua teknik. Satu, fault tree analysis. Kedua, event tree analysis. Fault tree mencari font kegagalan. Misalnya, LPG bocor, kenapa sampai bocor? Rem belum, kenapa sampai remnya belum? Apa ini penyebabnya? Itu namakan fault tree. Nah, kemudian ada teknik kedua yang namakan event tree analysis. KPA. Itu yang dianalisa adalah eventnya. Kalau LPG bocor, ini berapa persen peluangnya ini? Ini bisa dibuat secara kuantitatif. Berapa statistiknya bocor? Bisa dibuat. Nah, kedua teknik ini oleh botai digabung jadi satu. Jadi, jadilah ini. Kesini fault tree, kesini adalah event tree. Itu botai. Jadi, botai itu sederhana sebetulnya. Adalah perkawinan antara dua teknik. Teknik fault tree analysis dengan teknik event tree analysis. Ya, jadilah botai. Nah, botai ya. Nah, botai. Botai itu kalau kita melaksanakan botai, sederhana kan tadi botai? Botai itu adalah ke kiri adalah mencari penyebab. Atau likelihood-nya. Ke kanan adalah mencari penyebab. Dampaknya. Apa dampaknya? Atau security-nya. Ya, ke kiri dan ke kanan. Nah, jadi ada lapan langkah di dalam kita melakukan botai. Ada delapan langkah. Identify hazard. Define top event-nya. Define tree. Define konsekuensi. Define barrier. Dan Define escalator faktor. Pak Reza bisa putar filmnya? Mas Reza? Iya Pak, sebentar. Saya putarkan filmnya ya. Bisa putar ya. Saya keluar dulu. Baik. Ya, di stop. Oke. Kita putarin filmnya dulu sebelum kita mulai. Kita lihat dulu filmnya biar tampang nanti. Bisa, Raja? Iya, sebentar. Kita tampil, kita saksikan dulu Pak ya. Nah, ini kita lihat filmnya dulu ya. Ini salah satu perusahaan tersenwa, Baker Hajes itu. Itu dia pakai botai. Dia bisnisnya di oil and gas itu. Jadi dia semuanya menggunakan botai. Ya, silakan. Overview of the Bowtie Risk Assessment Method. Baker Hughes uses the Bowtie Method to assess upstream process risks. The Bowtie Method is typically used to assist with the identification and management of process risks. It is a hazard-centric and barrier-based model shaped like a bowtie to differentiate proactive and reactive risk management. Let us briefly review the main elements of a bowtie to get a better understanding of the method. A bowtie first starts with identifying the hazard. A hazard can be a source, situation, or act with a potential to cause harm. A loss of control over the hazard is known as the top event. This is the event we are trying to avoid. If the top event occurs, the negative impact or damage could be catastrophic. Threats are factors that could cause the top event. Remember, there can be multiple threats to the top event. Consequences are the outcomes or result of a top event. There can be multiple consequences from a top event. Risk management is about risk control. Risks can be managed by placing different types of barriers or controls such as equipment, process, and people on both sides of the top event. Preventative barriers shown on the left side of the top event could prevent the threats from causing the top event. If a threat were to cause a top event, then mitigative barriers shown on the right side of the top event could reduce the risk of it escalating into a consequence or lessen the impact. Barriers are not perfect and can fail highlighting the need for multiple robust barriers. Anything that can cause a barrier to fail can be described as an escalation factor and must also be controlled with an escalation barrier. So far, we have reviewed the basic elements of a bowtie. Let us now apply the concept. We are using driving a car as the hazard in our example. The top event in this example would be losing control of the car. Let us consider some threats that could make a driver lose control of the car. One threat could be driving under the influence of drugs or alcohol. Another threat could be distraction. Phoning or texting while driving could cause a driver to lose control of the car. Also, poor visibility could threaten the loss of control of the car. For example, driving in rain, fog, or driving at night. We have identified at least three threats that could cause a driver to lose control of the car. So what can be done? Preventative barriers could help prevent loss of control. Let us identify a preventative barrier for one of the three previously identified threats. One way to prevent the threat of driving while intoxicated is to have a designated driver. If a preventative barrier is not in place or fails, the threat can cause the top event. When the top event cannot be prevented, there could be unintended consequences. One consequence of losing control of the car could be a collision. Another consequence could be the car rolling over. A third consequence could be injuries or fatalities. As we have learned earlier, mitigative barriers are put in place to prevent the realization of consequences or lessen the impact of the consequences if the top event occurs. So, for instance, several mitigative barriers should be in place to reduce the likelihood of a fatality such as seatbelts, airbags, crumple zones. If a mitigative barrier is not in place or fails, consequences are more likely to occur or be realized. Forgetting or refusing to wear the seatbelt is an escalation factor resulting in the failure of the mitigative barrier. An escalation barrier could be a seatbelt awareness campaign which would increase the likelihood of people wearing seatbelts. To conclude, in the example discussed here, there are several threats that could lead a driver to lose control. Also, there may be several negative consequences if a driver lost control of the car. We need to have barriers in place to avoid the realization of consequences. Preventative barriers could stop the threats from causing a top event and mitigative barriers could prevent the top event from resulting in unintended consequences or lessen their impact. Remember, escalation factors cause barriers to fail and must also have barriers in place. The Bowtie methodology highlights very effectively what could happen if the barriers and controls that are designed to prevent or contain incidents are not managed. Bowtie diagrams provide visual connections and associations between hazards, risks, threats, and consequences that allows one to quickly understand where and why barriers are needed to avoid or mitigate catastrophic incidents. Remember, the key is to assess and manage risk. 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 buat, maaf ya kita lihat saja misalnya SPBU hajat secara umum. Tapi kalau kita mau pecah lagi, SPBU yang di dalam lagi, kita bikin hajatnya hanya dispensernya doang. Bisa. Jadi sama juga misalnya sekarang kita lihat. Jadi hajat adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan cedera pada manusia. Nah dari hajat inilah kita pilih top event-nya. Top event itu bisa macam-macam. Tergantung kita. Misalnya kita ngapa hajat kita itu adalah bengkel misalnya. Tapi kita mau nganalisa apanya dulu. Misalnya tapungnya meledak. Atau misalnya dongkraknya robo. Kita bisa buat. Tergantung kita. Top event-nya. Kita mencari ya. Tapi ini hajat adalah segala sesuatu. Hajatnya itu. Hajat ini bisa berubah. Dari top event ini mungkin bisa menjadi hajat juga. Jadi sangat fleksibel. itu ya. Nah setelah kita menentukan hajat, kita memilih top event-nya. Apa yang akan kita buat. Misalnya tadi hajatnya adalah mobil tadi kan. Nah dia salah satu tadi. Kehilangan kesimbangannya. Tapi bisa saja kita buat. Hajatnya adalah rem belum? Bisa. 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 Atau bandnya meletus? Bisa lagi. Jadi untuk satu mobil saja bisa dibuat bermacam-macam botai. Untuk mobil saja. Berbagai macam skenario. Ya. Kemudian itu. Nah kedua. Dan ketiga apa kita? Mencari. Kenapa remnya sampai blong? Kenapa bannya sampai pecah? Misalnya. Apa penyebabnya? Cari di tiga ini. Nah kemudian setelah itu dicari yang ke kanan. Kalau terjadi hajat tadi dampaknya apa? konsekuensinya. Jadi langkah keempat mencari konsekuensi. Langkah kelima adalah mencari barirnya ini. Apa barirnya ini? Langkah keenam mencari pengamannya. Ini apa pengamannya di sini. Ya. Mengurangi dampak ini. Langkah ketujuh mencari escalating factor. Nah tadi apa itu escalating? Nanti saya jelasin nanti. Escalating adalah sesuatu. Mencari escalating pada tahap penyebab. Dan kemudian mencari escalating pada pengamannya tadi. Tadi contoh di film tadi pada pengaman ya. Katakala ikat pinggang. Pengaman. Kenapa ikat pinggang tidak dipakai? Itu. Nah bagaimana escalatingnya? Jadi ada delapan langkah melakukan botai. Kita lihat di film. Kita lihat satu-satu langkahnya. Langkah pertama tadi hajat. Nah ini tadi ada ditanya Pak Mustafa juga ya. Yang menanyakan. Hajat adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya. Apa saja bisa kita buat. Di rumah kita. Tabung EPG bisa menjadi hajat. Tapi rumah sendiri bisa jadi hajat. Rumah. Hajat. Jadi bisa saja macam-macam. Tergantung kita. Kacamata kita. Dan disinilah kelihayan dari seorang Alina Tiga. Apa yang dia lihat dan kira-kira sangat spesifik. Jadi pengalaman saya begitu. Biasanya di satu tempat kerja. Saya minta cari berdasarkan hasil hirak disi kita. Kan kita ngadakan hirak disi. Nah dicari lah disitu. Sepuluh hajat yang paling tinggi. Nah itu kita analisa dengan botai. Itu lebih bagus. Top ten hajat. Mana yang ada top ten hajat. Hazat itu yang kita analisa secara mendalam dengan botai. Di mana kita ngambilnya? Dari hasil medical check up tadi. Contoh medical check up. Ada masalah ginjal. Ginjalnya kita botai. Ada masalah di gula. Gulanya kita buat botainya. Ada masalah misalnya gangguan jantung. Kita jadikan botai. Itu kira-kira. Clear apa ya? Jadi bisa. Tubuh manusia semuanya bisa dibuat. Hazat. Itu step satu. Step dua menentukan event. event. Nah itu yang tadi. Event. Dari tubuh manusia ini apa eventnya yang kita buat? Misalnya gagal jantung. Misalnya. Apa penyebab gagal jantung? Ya stroke misalnya. Itu eventnya. Apa? Kita analisa. Apa penyebabnya? Itu sama dengan mobil tadi. Top eventnya kenderaan. Ya. Top eventnya mungkin kita ambil remnya belum. Bisa kita ambil juga kehilangan kesembahan. Bisa kami ambil juga bannya pecah. Bisa kami ambil juga katakanlah bahan bakarnya habis tiba-tiba. Mati. Mobilnya mati mendadak. Ya. Kenapa? Bahan bakarnya habis. Nah semua bisa dibuat top event. Ya. Top event. Misalnya pipa pecah lah. Overfill. Lost containment. Macam-macam. Kita bisa bikin top eventnya. Ya. Pak Kulil ada yang mau ditambahkan? Pak Kulil? Please ya. Bantu-bantu bumpung beliau nih dari Malaysia nih. Oke. I will continue Pak. Pak Kulil. Top event adalah azat menjadi top event. Ya. Ini dikonstruksi bisa kita buat macam-macam top event nih. Top eventnya ngecor lah. Top eventnya ini patah lah. Top eventnya ini fondasinya robo dan sebagainya. Tergantung kita. Kacamata kita. Jadi pengalaman saya tadi itu saya cari 10 top hazard. Nah saya buatkan jadi top event semua. Betul. Ya. Ini langkah kedua. Kita melakukan ini top event. Lampah ketiga men-define trade-nya. Apa penyebab dari top event tadi? Tadi kita lihat di contoh film kan. Kehilangan keseimbangan. Penyebabnya katakanlah tadi mabuk katanya. Kemudian ada gangguan. Kemudian ada faktor lingkungan dan alam. Nah itu jadikan top event. Sehingga dia kehilangan keseimbangan. Itu dinamakan penyebab. Penyebab itu adalah possible cost for the top event tadi. Inilah inti dari risk management. Mencari penyebabnya itu kenapa. Ya. Remblom kenapa. Ban pecah kenapa. Angki buber kenapa. Ya. Pengecoran hambruk kenapa. Ya. Pipa gas bocor kenapa. Nah itu kita cari. Itu dinamakan ya trade-nya. Oke. Sampai di sini kita masuk ke yang keempat. Keempat sebelah kanan ya. Sebelah kanan tadi. Kalau remnya belum dampaknya apa? Mobil akan nabrak. Orangnya bisa mati. Dan sebagainya. Ya. Kita cari ke sini. Ini konsekuensi. Ya. Konsekuensi actual dari risk tadi. Ya. Kita cari di sini. Nah di sini lah main nanti risk management. Ya. Kita cari konsekuensinya. Nah dan yang kelima kita cari barir. Kiri dan ke kanan. Dia salah satu barir ikat pinggang. Kenapa ikat pinggang enggak dipakai? Ya. Kenapa city bell enggak dipakai? Itu namakan adalah barirnya. Ya. Barirnya ke kiri dan ke kanan. Kita cari. Ya. Barir. Apa yang kita lakukan untuk mencegah ini? Supaya ini tidak terjadi. Nah ini apa yang akan kita lakukan? menurangi safety-nya. Misalnya nabrak tadi. Apa yang kita pasang? Kita ada di mobil itu ada guard-nya itu ya. Nah itu adalah penawan. Ada rangka pada mobil. Itu engine ring. Sehingga dampak daripada tabrakan bisa dikurangi. Ya. Jadi desain mobilnya itu. Ada spotboard-nya. Menahan dari tabrakan. Nah manusianya ada airbag. Misalnya. Itu untuk menahan. Nah itu adalah barir pada sebelah kanan. Ada barir sebelah kiri. Untuk mencegah supaya itu tidak terjadi. Misalnya ban pecah penyebabnya adalah kena paku. Apa barir kita supaya tidak kena paku. Ya. Tuh. Ketebalan bannya dicek. Misalnya. Mungkin jalannya dipilih. Jangan milih jalan yang yang jelek yang mungkin banyak pakunya. Misalnya. Ya. Kemudian masuk yang ke tujuh. Menentukan apa? Menentukan barir nih. Masih barir ya. Jadi barir itu tadi saya katakan ada tiga macam kan? Barir itu engineering, prosedur, dan human intervensi. Engineering apa? Desainnya. Desainnya, desainnya, kualitas dari ban-nya, ban-nya sudah ditehan, kemudian ada PSP, PRP, pressure indicator, MRI shutdown misalnya, corrosion. Prosedur juga ada. Kita buat prosedur. Apakah dilakukan enggak? Misalnya ini pompa ini. Ini transfer pump. Nah, dibuat barirnya. Barirnya preventive maintenance, PSSR, dibuat hard-job-nya, dan sebagainya. Human-nya yang jalankan pompa ini. Apa ini? Supervision-nya, kompetensinya, fit to work, daily inspection. Jadi, semua itu barir itu harus ada tiga. Engineering, prosedur, dan human intervensi. Kalau hanya satu barir aja mungkin tidak cukup. Saat terjadi kecelakaan, masih lolos lubangnya tadi, lubang switch-chase-nya. Itu kita hati-hati ya. Oke, ini barir tadi ya. Ini engineering, prosedur, dan human intervensi. Nah, setelah barir, kita menentukan escalating factor. Faktor apa yang mempengaruhi efektivitas dari barir kita tadi? Ya, barir kita misalnya kita sebut tadi ya, ban-nya, ban-nya pecah. Mungkin disebabkan karena tekanan ketinggian. Nah, tekanannya bagaimana barir kita? Ya, mengisi dengan nitrogen. Apa yang mempengaruhi efektivitasnya ini? Mungkin, faktor pendukungnya, mungkin yang isi ban, kompetensinya kurang, alatnya enggak benar, manometer ban-nya tidak berfungsi. Misalnya, tuh, itu namakan escalating, faktor yang mempeberat. Nah, inilah kelebihan botai. Botai itu sampai ke root cause. Ini namakan root cause ini kan, kalau kita mencari. Di escalating ini adalah ketemu root cause-nya, lack of supervision, root cause. kemudian yang kedelapan, defining barirnya. Sebelah kanan, kita cari juga barirnya. Tadi juga sama ya, prinsipnya sama. Pokoknya, misalnya airbag. Airbag itu apa yang mempengaruhi efektivitasnya? Harus dites berkala, harus diperiksa. Nah, kalau enggak pernah dites, airbag tidak akan berfungsi. Ya, pas digunakan, dia enggak jalan. Nah, itu makanya dinamakan escalating factor. jadi perlu training dan sebagainya. Ya, itu delapan langkah botai. Tadi udah jelas ya. Jadi, botai ini kelebihannya apa? Ya, karena dia sederhana ya. Jadi, kita bisa menjiagramkan semua. Misalnya, ini aja tobo, embolong. Kita buat diagram kayak gini. Kita buat di sini, ditayangkan, di sini, taruh di konderung. Jadi, dapat digunakan sebagai bahan pelatihan. Jadi, kalau melatih operator, tinggal kita bahas ini aja. Ya, hasil botai dapat dikuangkan dalam diagram yang sederhana. Strukturnya jelas, botai itu ya. Mudah menentukan potensi bahaya. Sehingga nanti dapat dipakai untuk proses investigasi. Itu kelebihan botai. Nah, kelebihan lain apa? Botai itu dapat diintegrasi dengan SNK 3. AUSAS, ISO, dapat digunakan untuk semua potensi bahaya. Ini tadi ditanyakan oleh Bapak tadi pertama. Bisa dipakai apa saja? Bisa dipakai di rumah, bisa dipakai tempat kerja, bisa dipakai di pertanian, ya, bisa dipakai di bidang keuangan, semua besar. Karena ini hanyalah tool. Ya, hanyalah tool. Nah, kemudian dia dilengkapi sekarang dengan cover-nya. Oke, nah sekarang kita coba aplikasi, botai, untuk COVID. COVID, ya, COVID. Kita lebih spesifik sekarang. Mungkin yang menggunakan laptop bisa dibuka juga, Pak, ya, sambil dibuka aplikasinya. Ya, nanti sambil COVID. Nanti saya jelaskan dulu proses risk management pada COVID, ya. COVID hazard apa? Hazard adalah virus. Nah, ini virus ini hazard. Ya, virus ini hazard. Dia menimpa manusia. Ini tadi objeknya manusia, kan? Resipennya manusia. Jadi virus masuk ke dalam manusia. Ini risk yang pertama. Ini bisa kita cari pakai botai. Nah, kenapa manusia sampai terkena ini? Bisa kita buat botainya. Ya, manusia terkena. dan bisa juga botai itu langkah kedua. Setelah manusianya terkena, dia nyebarin. Nyebarin kepada komunitasnya, di rumah tangganya, di tempat kerjanya. Nah, ini titik kedua ini. Titik kedua. Risk nomor satu adalah di sini. Risk kedua adalah di sini. Nah, ini rumah tangga ini. Virus tadi jadi nyebar secara di komunitas, di tempat kerja. Bisa kita buat botai? Botai, ajaknya ini adalah kantor kita atau bengkel. Bagaimana terjadi penyebaran di sini, botai virusnya. Bisa kita buat. Virus dari sini ke sini. Nah, proses yang ketiga pengendali penyebarannya adalah ke publik umum. Nah, ini. Yang dari sini ini nanti lari ke tempat umum. Masuk ke dalam mal, masuk ke tempat-tempat mana-mana ibadah, masuk ke tempat, festa, nyebarlah dia di sini. Jadi, ada empat titik ya penyebaran botai. Penyebaran virus ini. Titik satu, titik dua, titik tiga, titik empat. Nah, ini bisa kita buat botainya semua. Botai pada titik satu, botai pada titik dua, botai pada titik tiga, botai pada titik empat. Bisa kita buat botainya semua. Nah, ini contoh. Ada nih di dalam-dalam gogel-gogel di luar negeri, dia sudah mulai pakai botai. Ya, pakai botai. Nah, ini juga nih, dia sudah juga pakai teknik nih. Bagaimana menurut dia nih? Ya, pakai switch cheese ini. Ini kan menggunakan botai kan? Nah, ini social distancing-nya, barirnya ini. Vaksin, barirnya ini. Ya, awareness, human intervention, barirnya ini. Ya, memakai APD. Ini barirnya. Nah, ini ke kanan, apa yang dia masuk? Testing. Dilakukan swab test. Test. Ya, kemudian dilakukan klinik, isolation, emergency response. Nah, ini barirnya. Jadi, barir kiri dan barir kanan. Ini ya, hasil botai yang sudah selesai ya. Nah, mungkin dituangkan dalam bentuk sederhana seperti ini. Tapi kan, awalnya dari melakukan analisa botai. sehingga dia menemukan ini. Bagaimana tekniknya ini. Nah, ini contoh botai juga ya. Botai yang sudah jadi. Nah, botai ini nanti kita aplikasikan. Kita aplikasikan di lapangan. Hasil botai tadi. Dengan menanam barir itu. Kita lihat barir satunya. Dengan menggunakan ini. Sehingga bisa diaplikasikan. Botai ini kan, hanya alat saja. Misalnya pakai masker itu adalah yang terakhir ya kan. Administrasi kontrol, engineering kontrol, substitution, eliminasi. Itu bisa kita aplikasikan di dalam botai. Ini bisa jadi barir ini semua. Kita masukkan juga. Ini yang lima ini kan, kalau dilihat tiga macam nih. Kalau seterhanakan, ada yang bersifat engineering, ada yang bersifat manusia, ya ada yang bersifat. Nah, keelatan. Kensinnya sama ya, kira-kira begitu. Nah, botai teknik yang efektif. Nah, sekarang kita masuk ke, apanya, ke workshopnya ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sudah kan. Kita masuk ke botai. Sebelum mencoba langsung aplikasinya, terkait dengan konsep botai. Nanti saya juga ada satu pertanyaan ya. Kita akan membagian satu buku. Buku salah satu karya dari Bapak. Nanti kita akan bagian sar gratis, tapi ada syaratnya. Harus bisa menjawab soalnya. Ya kan? Mas, sebelumnya silakan, jika ada pertanyaan. Sebelum kita masuk workshopnya, ini tinggal berapa menit lagi nih? Ada beberapa pertanyaan. Ini salah satunya Pak, dari Pak Pariono. Apakah sebelum melakukan botai, kita wajib melakukan hiradisi terlebih dahulu? Nah, ini hiradisi yang dimaksud yang seperti apa nih, Mas? Yang brainstorming tadi. Ya, mungkin yang maksudnya adalah hiradisi yang sudah kita lakukan di setiap-tiap perusahaan Anda sekarang, kan sudah melakukan hiradisi. Itu jangan dibuang. Tapi itu kalau saya anggap masih pada fase screening tadi. Adalah medika check-up oleh dokter umum. Nah, hasil hiradisi itu Anda analisa. Ada Anda yang perlu ditingkatkan menjadi analisa? Pakai botai kah? Pakai hajob kah? Pakai apakah? terserah ya? Dianalisa lebih dalam. Iya, perlu sekali. Itu jawabannya. Kemudian ada satu lagi Pak, terakhir ya, nanti sebelum workshop, ini dari Pak R. Hidayat, 12. Apakah pros and cons antara penggunaan botai, barrier management, dengan hierarchy of control, mulai dari eliminasi, sampai ke TPI? Seperti itu Pak. Oke, itu Anda kombinasikan. Pada waktu Anda melakukan botai, pikirkan teknik yang lima itu. Apa mau pakai APD itu cukup? Apa mau perlu eliminasi? Atau mau substitusi? Dimasukkan sebagai barrier dari botai. Yang lima itu adalah barriernya. Nah, barrier yang lima itu kalau disederhanakan, diperas menjadi tiga. Bagi ring, kemudian apa tadi? Sistem dan proses, dan ketiga manusia. Kita kombinasikan, pakai semua. Bisa dipakai. Bisa Pak ya. Jadi memang lebih kevisualisasinya. Kemudian ada lagi Pak, dari Pak Hari Sukrisno, apakah untuk barrier yang dimasukkan, apakah berdasarkan barrier yang sudah ditetapkan atau yang perlu kita, jadi ini mencari atau mengevaluasi gitu Pak, dari barriernya? Ya. Jadi begini, itu kan sama artinya Anda akan menganalisa tempat Anda. Ternyata orang semua sudah pakai APD. Mau dimasukkan apa enggak? Tetap dimasukkan. Nah, nanti di dalam software itu ada satu klik nanti atau kriat telah terpenuhi apa belum. Itu nanti ada di situ nanti. Nanti saya tunjukkan. Ya. Tetap dimasukkan. Baik. Terakhir dari Pak Dirgantara, bagaimana teknis integrasi botai ke ISO 45001? Korelasinya mungkin Pak ya maksudnya. Ya. Nah ini korelasinya. Ini di gambar ini kan kelihatan. Bahwa hasil botai ini, kalau yang bersifat, ada hal-hal yang bersifat kita kembangkan, menjadi ini itu akan kita kembangkan prosedurnya. Waktu Anda membuat botai, kan akan ketemu. Di sini harus pakai APD. APD itu dibuatkan SOP. Ini kan diintegrasikan dengan sistem manajemen K3. Itu. Artinya sebelum ini. Apakah botai ini perlu dikomuniasikan, dah? Nah masuk ke elemen SMK3, ada elemen komunikasi. Botai ini perlu di training, enggak? Nah ada elemennya masuk ke sini. Jadi integrasi. Nah botai ini adalah alat. Alat melakukan risk assessment. Kan di dalam SMK3 kuncinya risk management, kan? Oke. Baik, nanti silahkan dituliskan saja pada kolom chat. Kita lanjutkan untuk ininya, Pak ya. Silahkan. Sekarang saya saya mau nayangkan software-nya ya. Tolong nanti saya share screen lagi. Ini alhamdulillah ini ada Pak Kalil di sini nih. Pak Kalil nanti akan bantu. Yes, Pak Kalil before we starting with the botai software. Maybe you any any something? Insya Allah, boleh-boleh. Nanti nanti saya akan bantu. You are very ready about pandemi ini. Thanks, Rayan. Saya sudah coba, Pak Kalil nih, membuat contoh untuk virus. Silahkan, silahkan. Silahkan, Pak Kalil, kalau ada yang mau di ucap sepatah kata. Okay, sebagai tambahan apa seperti mana yang Pak Kalil sebut tadi, saya pun ada buat satu juga berkaitan dengan COVID-19 ini iaitu di Malaysia kita ada kita panggil MCO ataupun dia panggil PKP PKP adalah perkawalan pergerakan. sekarang ni di Malaysia sudah pun di-lifted up dia punya control semua tu dan efek dia akan ada kepada pemandu pada driver so we have done kita ada buat satu actually botai post-COVID bila berlaku sekarang ni sekarang ni banyak yang fokus on COVID tapi kita buat post-COVID reaksi-reaksi semua tu nanti saya kemudian nanti saya akan kongsi secara ringkas tapi botai ni sebenarnya memang banyak relevan it is diagrammatik lah diagrammatik it's a bit structured dan mudah dilihat kalau bandingkan kita gunakan dalam bentuk table dalam bentuk table ni dari segi komunikasi ni agak rumit tapi kalau dalam bentuk diagram ni memang saya lihat pada mereka-mereka di Malaysia ni ramai juga orang-orang asing daripada Bangla daripada Nepal masalah komunikasi menggunakan botai ni amat-amat mudah saya rasa itu satu advantage metodologi yang digunapakai dan tadi juga ada sebut tentang ISO itu gunanya barrier-based barrier-based ni dia akan kaitkan dari segi tiap-tiap barrier ni dari segi efektifnya dan apa prosedur-prosedur yang berkaitan dan apakah kompetensi kompetensi yang perlu ada pada seseorang ni untuk dia menjaga sesuatu barrier so ini kalau kita gunakan table mungkin kita akan tambah column sana ataupun row tapi akhirnya kita akan nampak kita punya spreadsheet itu tambah besar dan jadi very complex jadi kalau guna botai ID lah dia saya rasa itu secara ringkas saja sementara Pak Tuan Man beri demonstration nanti saya akan tambah sikit apa yang perlu nanti ok thank you Pak Khalil Pak Khalil ini sahabat saya sudah sejak lama kami sama-sama dulu botai di Kuala Lumpur ada seminar-seminar dulu Pak Khalil ini mendalami botai beliau dari Petronas jagok sekali dulu ya boleh saya tambah sikit boleh saya tambah sikit Pak boleh boleh kalau saya tambah sikit sekarang ini dalam siasatan kemalangan kita juga boleh pernah dengar tripod beta ya pernah dengar tripod beta ni boleh kita integrate dalam botai jadi dari dari botai ni kita boleh nampak dia punya dynamism di Malaysia saya bila saya buat service every three years kita akan minta mereka review balik dia punya berpandukan kepada kemalangan-kemalangan yang pernah berlaku di tempat kerja di syarikat masing-masing dan kita buat announcement berpandukan kepada kemalangan gunakan tripod tripod boleh diintegrasi di dalam botai itu satu kelebihan yang sekarang ni sudah ada jadi kita tak perlu buat in silo kadang siasatan buat silo botai dalam silo itu pun salah satu advantage yang ada kalau kita gunakan botai dari segi dynamism baik baik terima kasih Pak Kalil nanti kita tetap mengajak beliau nih kawan-kawan supaya kita nambah-nambah oke kita sekarang fokus ke penggunaan softwarenya ya semua sudah pegang kan ya nah ini saya kasih contoh aja saya ambil contoh ini sebagai sebagai hazardnya adalah saya menganggap ini perusahaan beroperasi di daerah terpapak virus perusahaan anda nih sekarang terpaksi jadi top eventnya pekerja terkena virus ini bisa terserah anda apa aja anda buat tapi ini kita hanya sekedar nolatihan ya saya ambil lah saya lembut perusahaan nah perusahaan ini kan beda-beda nanti kalau perusahaannya SPBU tentu beda kalau perusahaannya bengkel beda perusahaannya pari rokok beda nah disinilah anda main nah inilah kat pertamanya kan disitu anda klik ini nah klik ini ya klik ini anda bisa mengisi mengisi detail daripada hajat ini ya nah ini hajat ini hajat ini pekerja terkena virus anda bisa jelasin di dalam sini apa prosesnya perusahaan beroperasi dalam kondisi yang ini ya ini bisa tulis nih di mana kawasan mengandung resiko virus COVID-19 nah perusahaan masih kerja nah kita lihat ini dampaknya apa nih virus ini health, safety, instrumental atau semuanya nah kita belom boleh ya ini virus ini sangat resiko apa enggak nah siapa yang bertanggung jawab dalam perusahaan ini untuk mengolah masalah isu virus ini apakah HSE department apakah koperat mungkin koperat dan jelas nah udah kita sudah dapat nih sudah dapat kita isi nih ya new botai nah kita sekarang naik ke top event top eventnya saya ambil sementara ini pekerja terkena virus nah di software ini anda bisa ngisi risknya nah ini terkena virus itu dampaknya besar apa enggak wah ini gede sekali nih ya gede dampaknya ya kemudian dampak terhadap aset tinggi apa enggak aset bisa tinggi juga ya nah kita isi jadi disini ini risk ini bisa disetting ya beratuh keadaan anda nanti bisa disetting ya ini risk ya ini risk dua risk sebelah bawah di bawah ada risk dua risknya kalau nanti sudah itu anda lakukan mungkin risknya turun nah ini nanti jadi ini kelebihan software ini luar biasa ya nah maka ini anda juga bisa disini disini pekerja terkena virus apa hell ya ini gimana ini dampaknya gimana ya kita bisa lihat ya oke nah ini sudah dapatlah kita mencari kita akan mulai nih menganalisa botai dengan dua ini nah di botai ini ada ini yang anda lihat nih satu ini satu ini satu kedua ini adalah apanya kiri kanannya ya kalau kita klik yang dua kalau kita klik yang ketiga keluarlah bariernya kalau kita ketik yang keempat keluarlah escalating factornya escalating factor ya jadi kita mulai dari satu dulu satu dulu dua kemudian tiga atau empat nah disini ada untuk membesarkan mau dikecilin mau dibesarin terserah ya nah kita mulai sekarang ya kita mulai saya sudah buatin disini kalau pekerja terkena virus penghirup udara mengandung virus melalui pernafasan terkena virus melalui pencernakan jadi virus masuk ke dalam tubuh manusia dua jalurnya satu pernafasan satu melalui ingesin makanan itu ya melalui mulut bisa akibat tangan yang terkena benda yang tersentuh nah kalau terjadi kita terkena virus maka dampaknya pekerja terpapar ya menular pekerja lainnya pekerja sakit mengurangi produktivitas jadi turun bisa menimbulkan ini kondisi kesehatan ya dapat sakit parah atau meninggal ini komunitasnya ini dampaknya kita cari nah dampak ini juga kita bisa cari risknya nanti nah disini juga ada faktor risknya ya kita bisa cari ini sepertinya parah atau enggak bisa nanti ya masukkan nih risknya nah sini risknya tuh ya oke nah ini kalau terhadap people risknya tinggi enggak nah ini ya kita buat disini oke 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 nah jadi disini bisa dibuat risk juga ya di sebelah kanan ini nah ini bisa dibuat risknya nanti ya nah sekarang kita sudah dapatkan sudah dapat kiri dan kanan sudah dapat kiri dan kanan nah kita mulai mencari apa barirnya yang akan kita gunakan untuk menghindarkan ini nah lihat ketiga nah ini kebetulan barir ini sudah saya coba tulis-tulis juga ya anda bisa nulis sendiri nanti anda kerjakan sendiri nanti ya belajarnya justru disini latihan ya membuat nah barir ini kan macam-macam tergantung misalnya perusahaan anda SPBU perusahaan anda di kantin dalam perusahaan anda juga anda bisa pelah picah lagi eventnya misalnya di kantin saja misalnya atau di office saja atau di bengkel saja bisa botai ini sangat fleksibel bisa anda pakai semuanya ya nah saya coba nih cari apa barirnya untuk mencegah tadi masuknya melalui pernafasan langkah pertama adalah menghindari angkutan umum nah jadi pegawai kita kalau ke kantor usahakan jangan memakai angkutan umum ya nah ini tadi di dalam botai tadi kita diberi ini ada beberapa pilihan ini pilihan ya kita pakai angkutan umum tadi ya angkutan umum itu apakah angkutan umum itu adalah berupa apa tuh apa pasif kah continuous kah sosio nah ini ada macam-macam nah mungkin pasif ya mungkin karena dia tidak punya dampak atau sosio juga boleh ya nah sekarang efektif lah dengan kita tidak pakai angkutan umum itu dapat tidak mengurangi pandemi very good kali ya very good ya jadi dengan kita memakai itu akan efektif sekali sehingga karyawan mengurang potensinya terkena virus di angkutan umum siapa yang tanggung jawab nih ngelola ini ya mungkin AC atau Koprat siapa ya terserah kemudian di klik lagi ini kategori apa tadi itu kan tadi kita mengatakan bahwa barrier itu kan ada macam-macam ada berupa hardware berupa design berupa management berupa prosedur berupa depend manusia nah kita lihat nah dengan melarang masuk akutan umum kita anggap sebagai apa kategori barriernya mungkin kita anggap aja operating prosedur kita buat prosedurnya gitu ya terserah anda nanti nah dengan tidak dengan memasang barrier itu kontribusinya besar gak terhadap mencegah pandemi ya mungkin hype ya hype nah sekarang produk peraturan itu sudah ada gak di tempat anda nah ini kalau belum ada ini jangan diisi tapi kalau sudah ada anda klik di sini bahwa peraturan itu sekarang sudah ada tadi kan ada yang nanya tadi di pertanyaan pertama gimana kalau tempat saya sudah ada APD ya klik aja di sini nah oke sudah ada nah jadilah ya nah kulit sini accept and criteria have been made berarti ini sudah jalan di tempat anda sudah ada jalankan menggunakan masker sudah jalan belum nanti diganti nanti ya kriterianya berarti ini yes ya menjaga jarak sudah ada belum sudah nanti ganti jadi yes ya batuk dengan siku pakai jangan pakai tangan batuknya yes ya yes jadi anda dengan satu tabel ini anda akan tahu bisa menggambarkan dalam mengendali virus apa yang sudah terlaksana apa yang belum terlaksana nah di dalam di dalam tabel ini ada juga satu yang penting ya di dalam tabel ini dalam standar BOTA ini jadi BOTA ini karena software maka fiturnya macam-macam fiturnya salah satunya di diagram ini anda bisa melihat display yang anda ingin tampilkan apa saja yang akan ditampilkan di sini yang akan ditampilkan apakah semua ditampilkan kalau tidak ditampilkan tidak usah ini hilang semua tinggal anda pilih ya waktu supaya kita mau kerja supaya kelihatan apa ini bagus dipakai kalau untuk di print tidak perlu dipakai nanti dibuang aja semuanya ya itu untuk membantu aja ya oke ini kan saya buang tadi ya saya buang yang tadi ya itu pakai yang diagram ini bisa display option ya nah ini juga kalau anda hasil daripada ini sudah nah tadi ya kita bahasin dulu ya nah ini sudah kan yang kedua yang kedua perkena virus melalui pencernakan mulut melalui tangan pebenda cuci tangan dengan sabun nah ini kita tulisnya dulu ya ini biar kelihatan di akramnya display di akram ya kelihatan semuanya yang ditulis biar kelihatan ya oke oke display di akram untuk 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 trade yang atas yang ke atas ya ya itu yang trade oke trade oke biar kelihatan semua apa yang ditulis tapi kalau untuk di print nanti gak usah lagi ya oke nah kan kelihatan semua tuh apa yang ditulis nanti ya oke jadi sudah ini untuk trade nah nanti kalau untuk untuk ini anda masukkan lagi untuk barir nah ini barir nah barir masukkan lagi apa yang mau dimasukkan asetan kelihatan kelihatan oke oke yaudah ya ini kelihatan kan sini nah sekarang apa tadi cuci tangan dengan sabun 20 detik nah ini salah satu barir kedua pakai disinfektan jangan bersalaman misalnya ini aspek 2 ya minimisasi menyentuh sesuatu benda permukaan benda ini kan nanti prosedur hindarkan mengusap mata dan sebagainya jangan makan di tempat umum nah ini kan kita ini kan mencari bahaya saja nah ini nanti anda kembangkan ke SMK 3 anda nah dibuatlah SOP-nya dibuatlah training-nya dibuatlah poster-nya nah itu nanti korelasi antara botai ini hasil dengan SMK 3 kita jadi botai ini nanti dikembangkan ya dalam sistem botai ya oke kita lihat lagi ke kanan ke kanan apa dampaknya dampaknya apa tadi pekerja terpapar menulari pekerja lain ya kan kalau dia kena tadi dampaknya bisa apa yang buat membuat pemisahan pekerja dibuat sekat mengurangi kontak melakukan tes COVID nah semua orang itu lakukan tes sehingga ketahuan siapa yang berkena dan siapa yang tidak mencegah pekerja dengan risiko tinggi masuk kantor nah dia risiko tinggi yang kayak-kaya saya sudah di rumah aja kerja pak gak usah kantor lagi nah memungkinkan pekerja working from home nah itu menurangi dampak tadi nah sama juga ini mengurangi ini pekerja menurangi sakit pekerja sakit ya memastikan pekerja bekerja di rumah ya mengagendakan ulang perkiatan pekerjaan dia risiko tinggi mengerjakan pekerjaan yang tidak kontak dengan pihak lain jadi hanya pekerjaan gak pakai kontrator lagi misalnya ya nah kemudian kalau ini udah parah nih orangnya gimana kirim ke rumah sakit pantau lebih ketat area yang tradisi positif dan sebagainya nah itulah kelebihan dari botai ini dengan botai ini kita bisa menganalisa semuanya ini akan menjadi tool bagi kita untuk menyusun program-program nantinya botai ini cuma alat jadi bukan semuanya dari hasil botai ini yang Anda kembangkan dibuat prosedurnya dibuat SOP-nya dibuat programnya disediakan supaya ini kejawab semua yang no-no ini jadi yes semua ya oke kira-kira itu aja ya sederhana dulu waktunya tanya-jawab aja ya cukup Pak karena waktunya sudah satu jam hampir waktu lima menit tanya-jawab silahkan masih ada waktu 15 menit silahkan kepada peserta yang ingin bertanya secara langsung bisa menuliskan di kolom chat tulis aja saya nanti saya unmute agar bisa bertanya secara langsung jadi memang tadi seperti yang disampaikan Pak Khalil botai ini termasuk disampaikan Bapak juga ya bahwa botai lebih kepada tools karena kalau orang zaman sekarang itu lebih suka hal-hal yang sifatnya infografis jadi infografis itu jauh lebih komunikatif daripada mungkin yang selama ini kalau kita buat itu hiradisi versi apa brainstorming brainstorming Pak ya jadi kalau di brainstorming itu ada kolom Pak Gies saya pakai Excel dan prosesnya cukup panjang jadi ketika orang pengen mempelajari agak repot ini ini ada satu penanya Pak dari Bapak Roby Fajar Cahya silahkan bisa di-unmute terima kasih Pak ya terima kasih Pak atas waktunya cukup menarik juga Pak untuk pembelajaran botai ini saya ingin ini Pak ingin sedikit mengkarifikasi berarti kalau seandainya kita bikin botai ini kita harus sudah tahu Pak ya apa saja plan planning planning kita yang akan kita buat di kiri dan di kanannya Pak ya seperti itu Pak ya justru enggak justru botai ini kita masih mentah jadi mentah itu kita diskusi sama-sama apa kawan-kawan kayak brown storming tadi ini nah ini kita bikin botai apa kayak kan latihan nih nah kita mulai dari satu dulu apa nih kita mulai ban mobil bannya pecah nah panya ke teman-teman ban pecah kenapa kita buat di sini pancah kenapa gitu jadi justru ini alat identifikasi bahaya bukan berarti sudah selesai pindah ke sini tidak ya jadi ini tools untuk kita brainstorming dengan dengan dan kita akan disusukan bersama antara treat dan dan apa ya seperti itu Pak ya ya dengan betul sekali ini adalah botai ini kalau ada ini jadi alat pendidikan bagi seseorang misalnya kita punya operator ya operator di tempat kita operator keren ajak dia ayo kita bikin botai dia kan pengalaman kan dia tahu Pak itu begini ya dibahas sama-sama jadi ini jadi sebagai alat edukatif juga ya sarana untuk pendidikan kerja dengan operator di kontrum daripada dia nganggur macam-macam ayo bikin botai kita dilihat nah kalau terjadi gas bocor di pesel nungresian penyebabnya apa dibahas di sini uang kan nanti jadi botai itu ya Pak Robi ya ya baik makasih Pak lebih kepada manajemen tools berarti Pak ya untuk botai ini ya terima kasih Pak ada lagi silahkan yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan raise hand pada menu atau yang punya pertanyaan bisa diketik ya pada kolom chat kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi kalau event yang akan datang saya mau botainya itu lebih advance saya ngajak Pak Khalil nanti sebagai itu ya Pak Khalil ya Pak Khalil next time insya Allah saya boleh bantu ya especially how to use the software more detail ya jadi bagi peserta yang sudah ikut webinar ini nanti bisa ikut ya untuk yang workshop jadi nanti ya nanti ada beberapa step karena kalau yang advance tidak bisa ikut kalau misal dia belum ikut webinar jadi yang bisa ikut workshop khusus hanya yang sudah mengikuti webinar ini seperti itu ada pertanyaan lagi silahkan sebentar nah latihan dulu enak kalau sudah punya softwarenya latihan ada pertanyaan Pak dari Pak Pariono apakah aplikasi tool botai ini dijual Pak kalau ini saya boleh jawab Pak ya ya gini lah kamu cari aja di Google banyak yang 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 menyediakan software-software botai ini ya macam-macam saya enggak promosi juga ya kebetulan saya sama Pak Khalil ini kami dulu belajar itu langsung ke CGI yang dari Holland karena satu-satunya orang Indonesia saya ditunjuk jadi perwakilan Indonesia Pak Khalil perwakilan di di Malaysia ya Pak Khalil ya dalam pengalaman saya selama ini yang terbaik software itu adalah bikinannya CGE ini CGE ini bisa di trial dua bulan belajar gitu jadi kalau perusahaan perusahaan Anda ya sebagusnya punya software supaya bisa disimpan gitu ya saya aja dulu beli sendiri ya Pak Khalil ya jadi memang banyak Pak ya toolsnya tidak hanya yang produk dari CGE ada produk-produk yang lain tetapi memang yang disarankan oleh Bapak Soatman adalah yang dari CGE tapi artinya begini mungkin jika ada rekan-rekan yang kesulitan untuk purchase langsung ke website-nya bisa juga kita bantu oleh Pro Savera nanti tinggal pembayarannya melalui Pro Savera kemudian kita salurkan ke CGE RIS seperti itu Pak ya kemudian ada langsung gak boleh sih oke ada pertanyaan lagi dari Mbak nah kelebihan lagi ini yang tolong Anda nanti kalau Anda sudah selesai ini klik tool ya ini tool ini report nah ini yang nah report ini akan menghasilkan laporan laporan apa aja bisa Anda buat laporannya ya laporannya itu nah bisa di run nanti sini ya serah aja nanti mode reportnya nanti dipraktekkan sendiri ya nah itu kelebihan dari pakai software ini langsung keluar berupa report nah ya langsung keluar berupa report nanti ya oke langsung nanti nah itu sudah keluar reportnya nih dalam bentuk Excel ya oke kelihatan masih loading Pak nah kalau tidak coba aja masing-masing sendiri ya jadi intinya dari report itu memang permudah untuk visualisasinya nah ini kita bisa bikin report dan satu lagi yang mungkin banyak yang tidak tahu ini ya ini ketik di diagram ini semua ketik diagram sudah ketik diagram nah klik copy to class to clipboard nah ini nanti langsung ada copy aja di word atau di di powerpoint keluar grafiknya disitu nah grafiknya bisa nanti Anda mau dikasih mau dikasih mikron dikasih apa nah sudah langsung ditayangkan sudah bisa semua sudah bisa Pak oke oke sudah kan nah oke copy itu clipboard nah itu nanti bisa keluarlah di word bisa pakai word bisa pakai powerpoint nah itu dipakai nanti itu ngajar itu belajar untuk apa nah ini kelebihan untuk Pak ini Pak Suwamin ada reportnya disini ya apa itu reportnya sudah ada 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 di sebagian ada dalam nih demo-nya sini ya report kan sini kan di tool ini ya Pak Suwamin sudah ada sedia ada sedia ada report di dalam ini belum kalau mau saya mau saya boleh share report yang saya penuh boleh boleh silahkan Pak bisa saya keluar dulu ya ya stop Pak Kolil ini ya Pak Kolil nanti lihat reportnya kayak apa reportnya reportnya itu memenuhi standar bahkan Petronas itu menggunakan report Botai ini sebagai standar report hajat HEMC namanya Pak ya 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 kalau di Indonesia kan nyebutnya Hira kalau di sana nyebutnya HEMC saya masih lagi kurang share screen ya oh saya tidak tidak jumpa itu ini Pak Pak pernah jumpa ini kan lihat itu pernah jumpa lihat di sini ya sudah lihat sudah lihat sudah 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 lihat oke 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 tak apa tak apa saya sesi lain nanti nanti saya akan share semula yang lain bisa nanti ditambah dengan gambar-gambar bisa di link macam-macam nanti aplikasinya buat Pak ini bisa di link di dokumen lain ya ya terima kasih saya rasa saya the file lain dalam pen drive saya tidak dapat ya ya oke kemudian ada pertanyaan satu lagi Pak dari Ibu Pak Zahairunisa untuk yang eskalasi bagaimana ya Pak pembuatannya penentuan eskalasi faktornya eskalasi itu kan intinya begini ya misalnya kita barir kita salah satu barirnya adalah apa tadi airbag apakah faktor yang membuat airbag itu efektif atau tidak efektif dalam menjalankan fungsinya nah itu kita bahas itu adalah root cause nantinya jadi eskalasi untuk airbag apa misalnya tidak berfungsi waktu dipakai ya kan waktu dikerjakan airbagnya tidak berfungsi barirnya apa diperiksa secara berkala di uji nah itu jadi untuk setiap barir itu kalau perlu dibuatkan eskalatingnya tapi kita cari yang penting-penting aja nah itulah root cause nya nanti ketemu lah kenapa airbag sampai tidak berfungsi karena tidak pernah dicek karena tidak pernah di inspeksi nah itu kan ketahuan disitu nanti ya itu kelebihannya di botai ini kita sampai ke root cause nya mencari ya airbag airbag itu adalah barir tapi apa yang mempengaruhi barir ini bekerja dengan baik atau tidak baik kenapa tiba-tiba waktu kejadian airbagnya tidak bekerja maka salah satu eskalating faktornya adalah pemeriksaan airbag nah airbag pemeriksaan itu bisa tidak jalan karena prosedurnya tidak ada itu adalah yang namakan barirnya oke waktunya ya ada satu lagi mungkin terakhir Pak yang ingin tanya secara langsung saya berikan kesempatan terakhir satu orang silahkan kita cuma dua jam kami training sama Pak Khalil di Singapura di Kuala Lumpur tiga hari tiga hari silahkan Pak Bapak Ibu yang ingin bertanya resen di satu orang terakhir ya kalau ini Mbak Feja ya ya ada yang bertanya silahkan ada silahkan baik kalau tidak ada saya ada quiz terakhir ya ada satu quiz yang akan kita berikan buku dari seri manajemennya Bapak pertanyaannya sederhana tadi kita Bapak sudah menjelaskan bahwa ada delapan tahapan pada saat membuat potai XP ya nah silahkan yang bisa menjawab apa saja delapan tahapan tersebut pada saat membuat sebuah analisa risiko menggunakan aplikasi botai silahkan bisa menulis atau langsung menyalakan mic-nya yang duluan menyalakan bilang saya akan saya beri kesempatan silahkan halo assalamualaikum walaikum salam dengan siapa dengan Fasya pak oke silahkan untuk proses pembuatan bautai ini yang pertama itu ada membuat cari top eventnya dulu biasanya kan tadi kalau dari contohnya itu membuat top 10 hazard yang ada di tempat tersebut oke pertama top event kedua yang kedua itu yang pertama tadi top 10 hazard oke lalu yang dari top 10 hazard tersebut kita buat salah satunya dulu menentukan eventnya itu eventnya itu apa setelah itu ketiga kita cari apa penyebab dari top event tersebut yang ketiga read read ke bagian kirinya lalu kita lihat ke bagian kanannya itu cari dampak dari event tersebut oke dampaknya untuk yang kelima kita mencari barrier untuk mengurangi penyebabnya ya yang keenam kita mencari barrier untuk mengurangi dampak dari event tersebut lalu yang ke tujuh dan delapan itu merentukan eskalasi faktor dari masing-masing penyebab dan dampaknya ya terima kasih ya bagus sekali penjelasannya jadi itu ada delapan tahapan dalam membuat potai terima kasih yang sudah hadir mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya terima kasih juga dengan untuk Bapak Satman dan Pak Khalil sebagai guest untuk webinar kali ini istimewa sekali ini dari Malaysia mungkin sebelum atau ada tambahan dari Bapak silahkan tutup dari saya jadi belajar ya buat tahini enggak rugi enggak belajar mumpung trial-nya dua bulan ayo rajin belajarnya sudah alih nanti kalau nanti perusahaan ya perusahaan punya software-nya akan lebih enak lagi oke lanjut silahkan oke sebelum kita tutup boleh Pak kita sesi foto bersama dulu ya mohon kepada semuanya menyalakan kamera kita selfie dulu sama-sama sebagai dokumentasi ya boleh pakai gayanya apa ini mantap ya semuanya mantap ya mantap mantap di depan oke tidak kelihatan semuanya hitung sama-sama ya ya Pak kelihatan dibayarin lain-lain satu dua tiga oke oke terima kasih terima kasih terima kasih Pak Sopman ya siapa sama-sama especially langsung Pak Khalil next time ya Pak Khalil ya we meet again ya ya sure no problem saya akan saya kebantu ya terima kasih kita tunggu oh ya setelah informasi tambahan Pak ini untuk teman-teman yang tertarik untuk mengambil sertifikat silahkan bisa menghubungi Mbak Ajeng ya pada nomor ini atau di grup juga ada nanti bisa mendapatkan sertifikat sertifikatnya bukan e-sertifikat ya tetapi akan kita kirimkan ke rumah kemudian nanti juga akan dapat copy materinya dapat rekamannya dari webinar hari ini kemudian nanti ada juga souvenir-sourvenir istimewa dari ProSavera ya baik saya selaku host mengucapkan terima kasih yang semayak-banyaknya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kita tutup ya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa pada acara webinar ProSavera berikutnya terima kasih Pak Khalil ya sama-sama ya terima kasih teman-teman semua ya terima kasih next time ketemu lagi ya